Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya baik seperti biasa di video kali ini saya membahas bagaimana cara mengatasi aplikasi yang tiba-tiba hilang atau tidak muncul di layar hp android terbaru buat teman-teman yang mengalami aplikasi yang terinstall atau terpasang di beranda hp teman-teman ini tiba-tiba tidak ada ya jadi kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut caranya cukup mudah, simak saja video ini sampai selesai langsung saja ya teman-teman nah disini pertama-tama kita masuk pada setelan ponsel masing-masing di hp kita kemudian setelah terbuka setelan ponsel seperti ini silakan kalian cari layar ya nah cari saja layar utama, disini ada layar utama kemudian silakan kalian perhatikan disini kita klik saja layar utama ya jadi klik layar utama dan disini kita pindah dari mode klasik menjadi mode laci aplikasi ya nah disini kita klik saja seperti ini jadi kita pindah seperti ini jadi apapun hp yang teman-teman gunakan silakan kalian cari setelan atau setting kemudian silakan kalian cari layar utama dan aktifkan mode laci aplikasi ya dan kalau sudah kalian bisa kembali nah disini akan muncul tombol navigasi ya nah ini sangat kecil sekali tombol navigasi disini jadi ketika kita aktifkan mode laci akan muncul tombol navigasi seperti ini dan untuk mencari aplikasi yang tidak muncul di layar hp kita ini atau tiba-tiba hilang kita tinggal geser tombol navigasi ini ke atas ya oke seperti ini caranya nah baik seperti ini ya dan disini semua aplikasi akan tampil disini ya nah aplikasi sudah muncul semuanya ya jadi kita tinggal tarik ke atas nah disini aplikasi semua yang terinstall di hp kita itu akan muncul disini dan tinggal kita pilih ya aplikasi mana yang akan kita tampilkan misalnya disini ada piece art jadi untuk menampilkannya cukup mudah jadi kita tekan seperti ini kemudian kita geser nah ya kita geser oke disini sudah muncul ya jadi ada dua yang terpasang nah jadi tinggal cari disini kalau aplikasi milik kalian tiba-tiba tidak ada atau hilang ya atau tidak muncul silahkan kalian aktifkan mode laci aplikasi di hp kalian masing-masing caranya cukup mudah sekali ya saya ulangi lagi jadi silahkan kalian masuk setelan hp di setelan di hp kalian atau setting kemudian silahkan kalian cari maaf cari layar utama kemudian setelah kalian temukan layar utama silahkan kalian aktifkan laci aplikasi ya oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati